Intro Sejarah pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pada 7 Agustus 1945 setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik BPU PKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai dibubarkan Selanjutnya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai PPKI bertugas mempersiapkan segala sesuatu terkait masalah ketatanegaraan negara Indonesia Yaitu mengesahkan hukum dasar, menetapkan Presiden dan Wakil Presiden Serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat PPKI beranggotakan 21 orang yang dipilih oleh Marsikal Trauci Yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan Wakil Ketua Dr. Randes Muhammad Hatta Dan Mr. Ahmad Subarjo ditunjuk menjadi penasihat Namun ternyata ada 6 orang anggota yang ditambahkan tanpa sepengetahuan Jepang Penambahan anggota ini membuktikan bahwa PPKI Jepang tidak dapat mengintervensi jalannya sidang PPKI PPKI mulai bekerja pada 9 Agustus 1945 Sebelum PPKI melakukan sidang telah terjadi perubahan situasi di Jepang Pada 6 dan 9 Agustus 1945 Kota Hiroshima dan Nagasaki secara berturut-turut dibom oleh tentara sekutu Akibat pengoboman tersebut Kedua kota mengalami kerusakan parah Dan pemerintah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu Peristiwa menyerahnya Jepang kepada sekutu diketahui oleh beberapa orang Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat pagi anak-anakku sekalian Berjumpa kembali dalam acara Belajar dari Rumah Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Anak-anakku semuanya masih semangat untuk belajar di rumah? Semangat! Dengan saya di sini Bapak Rida Hermawan Di awal tadi kita sudah melihat pembelajaran sebelumnya ya Sekarang mari kita lanjutkan dengan materi yang baru Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN Kelas 7 bab 3 Tentang pokok bahasan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi bangsa Indonesia Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Siswa dapat memahami arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi bangsa Indonesia Baik Anak-anak sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran hari ini Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu Menurut agama kita masing-masing Berdoa dimulai Selesai Sebelum menyimak video pembelajaran Pastikan kalian sudah menyiapkan alat tulisnya ya Dan jangan kemana-mana Karena saya akan kembali lagi setelah iklan yang satu ini Oke jumpa lagi dalam program Belajar Dari Rumah TV Tabalong Selanjutnya mari kita bersama-sama menyimak dan menyaksikan Penjelasan tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi bangsa Indonesia Materi pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Memiliki kedudukan paling tinggi dan fundamental Serta memuat pola kehidupan bernegara di Indonesia Dengan demikian Semua peraturan perundang-undangan di Indonesia Harus berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai warga negara Indonesia Kepatuhan kepada Undang-Undang Dasar 1945 Harus dipupuk dan dikembangkan Sehingga tercipta ketertiban, keteraturan, dan kesejahteraan Apabila kehidupan bernegara sudah menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 Bahkan mungkin dapat menyebabkan bubarnya negara Republik Indonesia Untuk itu, kita harus berkomitmen melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Arti penting Undang-Undang Dasar 1945 Dapat dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Yang memuat beberapa pokok kaedah negara yang fundamental Yaitu sebagai berikut Alinia pertama Menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan Setiap manusia memiliki hak kodratik untuk merdeka dan harus diperjuangkan Selain itu, dalam Alinia ini ditegaskan sikap menolak penjajahan Karena bertentangan dengan hak untuk merdeka Alinia kedua Menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia Bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran Adalah hal lain yang perlu diwujudkan Selain itu, dijelaskan Bahwa kemerdekaan bukanlah merupakan tujuan akhir bangsa Indonesia Kemerdekaan adalah jembatan menuju terciptanya Keadilan dan kemakmuran masyarakat Selanjutnya, Alinia ketiga Menjelaskan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia Dapat diraih tidak semata-mata hasil perjuangan bangsa Tetapi juga merupakan berkat rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Esa Alinia keempat Negara Indonesia yang merdeka Harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia Dan seluruh tumpah darah Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia Yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi Dan keadilan sosial Bagaimana? Mudah kan dipahami? Apabila telah memahami materinya Mari kita lengkapi pengetahuannya Dengan kembali menyimak dan memperhatikan video pembelajaran berikut Selamat menyaksikan Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 1. Undang-Undang Dasar bersifat mengikat terhadap pemerintah Setiap lembaga negara, masyarakat, dan setiap warga negara Indonesia 2. Berisi norma-norma sebagai sebuah dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara Yang harus dilaksanakan dan ditaati 3. Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertulis tertinggi Setiap produk hukum seperti Undang-Undang, PP, Perpres, atau PERDA Dan setiap kebijakan pemerintah berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 4. Sebagai alat kontrol yaitu mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan proklamasi 17 Agustus 1945 Hal-hal yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Merupakan amanat dari seluruh rakyat Indonesia saat mendirikan negara Dan untuk mewujudkan tujuan bersama Oleh karena itu, merupakan suatu tanggung jawab moral bagi seluruh bangsa Untuk memelihara dan merealisasikan proklamasi Semangat belajarnya ya Dan jangan kemana-mana, tetap setia dengan stasiun TV kebanggaan kita TV Tabalong Oke, kita tiba pada penghujung pembelajaran hari ini Yaitu kesimpulan dan tugas Mari kita saksikan video berikut Kesimpulan kita pada materi hari ini adalah 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Memiliki kedudukan paling tinggi dan fundamental Serta memuat pola kehidupan bernegara di Indonesia 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan proklamasi 17 Agustus 1945 Tugas hari ini adalah Mengapa semua Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang dibuat Tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai penutup, pesan Bapak Selalu patuhi protokol kesehatan 1. Gunakan masker saat keluar rumah 2. Mencuci tangan pakai sabun 3. Jaga jarak dan hindari kerumunan 4. Tetap semangat 5. Jaga kebersihan diri 6. Jaga kesehatan Ayo pakai masker Masker ulun melindungi pian Dan masker pian melindungi ulun Mari kita akhiri pertemuan ini Dengan bersama-sama mengucapkan Hamdallah Alhamdulillah Insyaallah kita akan bertemu lagi Pada video pembelajaran selanjutnya Belajar PPKan itu Mengasihkan dan menyenangkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!